Intro Halo penyuka film apa kabar kalian hari ini semoga sehat dan selalu bahagia Rekomendasi film dari saya hari ini berjudul Dede Pision Film ini diangkat dari kejadian nyata bersetting pada tahun 1997 di kota Rio de Janeiro dimana kala itu kasus penculikan semakin marak terjadi dilaporkan paling tidak 11 penculikan terjadi di setiap bulannya ingin tahu seperti apa keseruan filmnya kalau begitu langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya lalu film dibuka di sebuah pantai terlihat tiga orang polisi bernama Santiago, Roberta, dan Ramos dari tim satuan yang disebut All Star tugas mereka semacam intelijen di pantai itu mereka berencana menculik seorang bos gangster dan pacarnya di tengah pengintaian di televisi terlihat kepala polisi Rio de Janeiro sedang berbidato dia mengatakan kalau kasus penculikan yang marak terjadi merupakan bagian dari bisnis gelap yang tidak hanya melibatkan para mafia, gangster, dan kartel narkoba tapi juga sebagian polisi korup tim All Star berhasil mengamankan bos gangster dan pacarnya lalu keduanya dibawa ke suatu tempat bos gangster yang bernama Sargen Ho ini mulai diintrogasi ternyata Santiago dan kawan-kawan tidak berniat menjembloskannya ke penjara tapi hanya untuk memerasnya tim All Star juga memaksa Sargen Ho membayar uang tebusan untuk mebebaskan pacarnya awalnya dia menolak namun setelah diancam akan dibunuh mau tidak mau Sargen Ho pun bersedia membayar uang tebusan tersebut setelah itu Sargen Ho dan pacarnya pun dilepaskan keesokan harinya pasukan polisi dari depisi narkoba yang dipimpin oleh Mendoza sedang menjalankan misi penangkapan sebuah geng kartel di markas mereka terjadi baku tembak yang cukup sengit di sana walau begitu polisi tetap berhasil melumpuhkan mereka semua selanjutnya polisi menggeledah tempat itu dan menemukan sebuah galian berisi penuh mayat dari sebagian orang yang dinyatakan hilang ternyata geng kartel ini juga terlibat dalam penculikan dari tumpukan itu Mendoza melihat seorang bocil yang ternyata masih hidup namun keadaannya sekarang aksi penyelamatan tersebut diliput oleh media dan Mendoza pun dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat bocah itu kemudian dirawat di rumah sakit di malam harinya seorang polisi dari depisi penculikan bernama Benicio datang ke rumah sakit melihat keadaan bocah itu dan secara kebetulan dia bertemu dengan Mendoza Benicio terang-terangan mengkritik cara Mendoza menangani kasus penculikan yang dinilai terlalu barbar scene film berpindah memperlihatkan seorang pria mendatangi bocil itu dan tak lama kemudian keadaan bocah tersebut justru semakin kritis sudah jelas kalau ini adalah ulah pria yang tidak dikenal tadi alhasil nyawa bocah malang ini pun tidak tertolong Mendoza yang mengetahui kabar duka ini menjadi semakin geram dan semakin terobsesi untuk menangkap si pelaku keesokan harinya scene film berpindah di sebuah rumah mewah milik calon gubernur bernama Benicio banyak tamu dari kalangan orang penting yang hadir di sana salah satunya adalah sekretaris pertahanan negara yang bernama Juan di tengah asik berbincang Benicio ditelepon oleh seseorang yang mengaku telah menculik anaknya yang bernama Camilla Benicio mulai panik kemudian dia memanggil Juan untuk memberitahu kabar ini karena Camilla adalah anak dari orang penting Juan berencana membuat sebuah satuan khusus untuk menangani kasusnya lalu dia dan kepala polisi yang bernama Pedro ini berbincang untuk menemukan polisi yang tepat kemudian Juan mengusulkan memindahkan Mendoza dari depisi narkoba untuk memimpin satuan khusus tersebut Mendoza dianggap pilihan yang tepat karena dia dicintai oleh masyarakat melihat dari track recordnya selama ini Juan yakin Mendoza pasti bisa menyelamatkan Camilla tanpa harus mengeluarkan uang tebusan sekaligus bisa memutus rantai bisnis penculikan ini kemudian Pedro memanggil Santiago si pemimpin olsar rupanya Pedro sudah mengetahui aksi ilegal Santiago yang sering memeras uang dari bos kartel narkoba dan untuk menebus kesalahannya Pedro menyuruh Santiago dan kedua temannya Roberta dan Ramos untuk membantu Mendoza dalam menangani kasus menculikan Camilla Santiago sempat menolak tawaran dari sang kapten sebab dia tidak suka dengan cara Mendoza yang terlalu sadis namun Santiago tidak punya pilihan lain karena Pedro mengancam akan mengusut aksi pemarasan ilegal yang dia lakukan keesokan harinya Santiago dan timnya masuk kerja seperti biasa Mendoza kemudian menyampaikan syarat utama untuk bergabung dengan timnya yaitu menuruti semua perintahnya dan melaporkan setiap informasi sekecil apapun yang dia dapatkan tak lama kemudian Benicio juga menemui Mendoza memberi tahu kalau Financio dan istrinya bersedia menelpon nomor si penculik disini terlihat kalau Benicio tidak begitu senang tugasnya di depisi penculikan diambil alih oleh Mendoza di ruangan lain Financio mulai menelpon si penculik agar nomornya bisa dilaca penculik itu meminta sejumlah uang tebusan disini Benicio menyarankan agar Financio memenuhi permintaan si penculik dengan memberikan uang tebusan yang dia minta Ramos berhasil melacak nomor si penculik dia membuat panggilan dari telepon umum dengan nomor yang berbeda namun di lokasi yang sama di keesokan harinya tim All Star langsung bertindak tanpa sepengetahuan Mendoza lalu Santiago memotong semua telepon umum yang ada di lokasi itu dan hanya menyisakan satu saja dan tak lama kemudian seorang pria datang mencari telepon umum yang masih berfungsi dan ternyata pria itu memang menelpon Financio mengetahui hal itu tim All Star langsung memburu pria tersebut namun teman-teman dari pria itu datang membawa senjata menghalangi tim All Star alhasil Santiago dan kawan-kawan gagal meringkus si penculik dan dia terpaksa melaporkan hal itu kepada Mendoza jelas saja Mendoza marah besar dia merasa tidak dihormati sebagai pemimpin satuan aksi nekat Santiago itu bisa saja semakin membahayakan nyawa Camila rupanya Santiago kenal dengan pria yang dia gejar dia adalah seorang gangster bernama Canu lalu Santiago menyarankan kepada Mendoza untuk menyambangi markas gangster guna mencari tahu informasi tentang Canu malam harinya tim polisi menggerbek markas kelompok gangster tersebut disana para gangster itu melakukan perlawanan Santiago mengatakan kalau bos gangster disini adalah rekannya Santiago meminta Mendoza menahan penembakan tapi Mendoza yang keras kepala tentu saja menolak usulan itu Santiago tidak peduli dia nekat melangkah maju menemui Sarginho pria yang dia peras di awal film tadi dia berhasil menemui si bos gangster itu tanpa perlawanan sedikit pun Sarginho memberikan informasi tentang Canu secara cuma-cuma berhubung Canu adalah ripalnya singkat cerita Canu pun berhasil ditangkap setelah dihajar habis-habisan Canu pun akhirnya memboncorkan informasi dimana Camila disekap tanpa membuang waktu Mendoza dan timnya langsung menuju ke lokasi tersebut sesampainya disana mereka mendengar suara tembakan yang berasal dari ruangan sebelah tempat Camila disekap disana mereka menemukan para gangster sudah tewas tertembak di ruangan itu Mendoza sekali lagi menemukan peluru jenis glok peluru yang sama di lokasi penemuan si bocah Camila tidak berhasil ditemukan ternyata dia sudah dipindahkan oleh komplotan polisi suruhan dari Benicio dari sini baru terungkap kalau dalam penculikan Camila adalah Benicio lalu Mendoza kembali ke kantor polisi dengan emosinya dia menghajar Canu bahkan menikamnya tindakan Mendoza itu membuat Santiago mengerutkan dahi kemudian dia menembak Canu sampai tewas untuk mengakhiri pendaritaannya setelah itu jasad Canu dibuang ke sungai Mendoza kembali melakukan briefing bersama jajarannya dia menunjuk Santiago sebagai tangan kanan karena Santiago memiliki koneksi dengan para gangster di kota sedangkan Santiago memilih Ramos sebagai asistennya diangkatnya Ramos sebagai asisten membuat Roberta menjadi kesal dia merasa diabaikan oleh Santiago Mendoza dan timnya melancarkan sebuah misi menumpas para gangster yang meresahkan kota bertujuan menakuti para penculik Camila satu persatu gangster dibasmi oleh tim satuan anti penculikan cara barbar yang mereka lakukan ini ternyata tidak begitu membuahkan hasil karena Ramos mendapat informasi kalau penculik Camila bukanlah dari kalangan gangster beberapa hari kemudian penculik Camila mengirimkan sebuah videotip kepada polisi mereka meminta uang tebusan sebanyak 3 juta dolar penculik mengancam polisi agar tidak bertindak macam-macam karena nyawa Camila yang akan menjadi taruhannya kemudian Benicio melobi ayah Camila untuk segera membayar uang tebusan tersebut kalau uangnya tidak cukup Benicio bersedia membayar sisanya tapi dengan syarat dia harus menaikkan jabatan Benicio menjadi kepala kepolisian Ramos kembali menilik video yang dikirim oleh penculik dan dia baru sadar kalau pistol yang digunakan penculik itu berjenis gelok lalu dia memberitahu Santiago kalau penculik si bocah dan Camila adalah orang yang sama dan kemungkinan besar penculiknya adalah polisi kemudian Santiago menemui dokter yang menangani si bocah si dokter kemudian menjabarkan kepada pembuat sketsa tentang ciri-ciri orang yang sering menjenguk bocah itu polisi berhasil mengidentifikasi wajah si pelaku melalui sketsa secara kebetulan Roberta melihat sketsa tersebut dia teringat kalau sketsa itu sama dengan sketsa orang yang pernah dicari oleh Benicio namun Roberta memutuskan untuk tidak melaporkan hal itu kepada Santiago karena dia sudah dijanjikan kenaikan jabatan oleh Benicio Ramos kembali mengecek video tersebut di dalam video itu dia mendengar suara kereta api dan suara musik dari radio lokal menyadari itu Santiago lalu memanggil timnya untuk menyelidiki setiap tempat yang ada di rel kereta api namun mereka masih belum menemukan lokasi tepat si penculik sedangkan Benicio mulai khawatir karena tim Santiago sudah mulai menemukan titik terang dari kasus penculikan ini kemudian dia menelpon si penculik dan menyuruhnya mendesak ayah Camilla agar segera menyerahkan uang tebusan di malam harinya Financio menerima handphone dari si penculik lalu dia memutuskan akan membayar tebusan secara diam-diam menggunakan uang kampanye yang disumbangkan oleh para donatur termasuk Benicio namun tanpa Financio sadari jaringan telpon rumahnya telah disadap oleh Ramos dan semua percakapan Financio dengan si penculik didengar oleh Santiago mereka mengetahui lokasi dimana Financio akan menyerahkan uang tebusan itu sebelum melakukan penyerbuan sekretaris negara memanggil Mendoza dan menunjukkan berkas kasus pemerasan yang dilakukan oleh Santiago selama ini hanya menunggu waktu saja sampai Santiago resmi ditahan selain itu Juan juga mengatakan kalau komplotan gangster selama ini bekerjasama dengan oknum polisi dari depisi anti penculikan dimana polisi bertugas melakukan penculikan sedangkan gangster bertugas menyekap Sandra dan meminta uang tebusan Mendoza merasa sangat kecewa dengan Santiago untuk itu dia akan menyerahkan kembali misi ini dipimpin oleh Benicio dan dengan emosinya dia mengeluarkan Santiago dari satuan tapi Santiago memohon agar dia diberikan kesempatan sekali lagi untuk meninjau lokasi penculikan sebelum dia diberhentikan melihat upaya serius yang dilakukan oleh Santiago selama ini Mendoza pun mengurungkan niatnya memecat Santiago sebelum melakukan penyerbuan Mendoza meminta semua polisi memakai handphone dengan satu nomor tujuan dan menyita handphone pribadi mereka agar tidak ada yang membocorkan informasi Benicio terlihat panik mengetahui penyerbuan yang dilakukan secara mendadak lalu diam-diam Benicio masuk ke ruangannya dan menelpon si penculik namun belum sempat melaporkan tentang penyerbuan itu Mendoza masuk secara tiba-tiba lalu menyita handphonenya tepat setelah Mendoza keluar Benicio mencoba menelpon dari telpon kantor namun gagal karena jaringannya sudah terputus lalu Mendoza dan timnya langsung bergerak mereka akhirnya sampai di lokasi disana pasukan polisi berpencar untuk memulai pencarian sementara Ramos bertugas mengawasi lokasi Financio yang akan menyerahkan uang tebusan Ramos menyadari Financio melakukan penyamaran sambil membawa tas berisi uang lalu dia pun mengikutinya kemudian Financio memasukkan uang itu ke dalam bagasi sebuah mobil yang terparkir disana saat ingin mendekati mobil itu tiba-tiba Ramos melihat Roberta pada akhirnya Roberta mengaku kalau dalang dari penculikan ini sebenarnya adalah Benicio saat Ramos ingin melaporkan hal itu kepada Mendoza kemudian Roberta mendabarkan mobilnya secara mendadak dengan tega Roberta menghabisi Ramos yang terluka parah di lain sisi Mendoza dan Santiago terus mencari lokasi si penculik sampai akhirnya di suatu tempat mereka mendengar suara musik dari radio lokal namun tanpa mereka sadari Benicio lebih dulu masuk ke tempat lokasi penyakapan itu disana pasukan polisi hanya menemukan pemilik rumah yang sudah tewas lalu Benicio menelpon si penculik dan menyuruhnya menghabisi Camilla untuk menghilangkan jejak tapi si penculik menolak permintaan Benicio singkat cerita mendosa pada akhirnya berpapasan dengan mobil si penculik hingga pada akhirnya si penculik berada dalam posisi terkepung Benicio yang berada di posisi belakang langsung menembak si penculik sampai tewas dan akhirnya Camilla berhasil diselamatkan sementara media menyorot Benicio karena dia adalah kapten dari depisi penculikan yang baru di depan media Benicio mengkritik cara mendosa yang sadis dalam menjalani misi ini hingga masyarakat berbalik membenci mendosa sedangkan Santiago merasa sangat terpukul atas kematian Ramos kemudian dia mengecek CCTV di lokasi kejadian dan dia melihat kalau Roberta yang telah membunuh Ramos namun Santiago memilih menutupi semua kejahatan Roberta karena Roberta juga punya kartu rahasia kejahatan yang Santiago lakukan selama ini singkat cerita Benicio berhasil terpilih menjadi gubernur karena keberaniannya menolak memberikan uang tebusan kepada si penculik anaknya sesuai janjinya Benicio diangkat menjadi kepala kepolisian di akhir film terlihat Santiago ditahan karena pemerasan yang dilakukannya selama ini sementara Mendoza semakin depresi dan menjadi seorang pecandu dan film pun selesai pada akhirnya di film ini polisi dan penjabat koruplah yang menang sementara polisi jujur dibungkam terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa nonton video saya yang lainnya semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati